Jembatan penghubung antara desa di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang roboh tergerus derasnya arus sungai mengakibatkan warga desa Telaga Bakti terancam kehabisan bahan pokok. Hal ini lantaran jembatan tersebut merupakan akses penghubung untuk mengangkut bahan pokok ke satu-satunya penjual bahan pokok di desa tersebut. Penjual sembako, Rahmat Berutu, mengatakan stok bahan pokok di tempatnya saat ini sudah nyaris habis dan dirinya kesulitan mendatangkan barang dari luar dikarenakan jembatan penghubung putus. Kita agak susah lah untuk masuk barang ke sini, karena jembatan kita sekarang lagi posisi putus. Jadi nunggulah sampai air sungainya sudah surut, baru bisa kita nanti belanja. Kalau biasanya tiga kali satu minggu masuk orang itu, Pak. Kalau saat ini sudah berapa lama nggak masuk? Ya, inilah sudah satu minggu ini nggak ada masuk orang itu, Pak. Warga berharap agar jembatan yang ropoh segera diperbaiki, sehingga warga tidak kesulitan untuk membeli bahan pokok. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte melaporkan. Sekor buaya muara dievakuasi rescue damkar dan penyelamatan kota Bengkulu. Buaya muara diserahkan ke BKSDA untuk dilepaskan ke habitatnya. Mendapat laporan dari warga, seekor buaya muara masuk ke keramba apung ikan milik nelayan di muara pantai ujung Jenggalu, kota Bengkulu. Tim rescue PBK dan penyelamatan kota Bengkulu menurunkan tim ke lokasi untuk evakuasi buaya tersebut. Buaya terjebak di dalam jaring keramba karena hendak memangsa ikan, peliharaan warga dan tidak bisa keluar. Petugas sempat kesulitan evakuasi buaya karena buaya dengan panjang sekitar 1 meter tersebut melakukan perlawanan. Setelah berjebaku lebih dari 1 jam, petugas dibantu warga dan nelayan setempat akhirnya bisa menangkap buaya tersebut dan langsung dievakuasi oleh petugas. Di muara Gemping ya, di muara Genggalu yang masuk ke tangkulnya nelayan daerah sini. Jadi kita evakuasi. Daerah Pantai Maliki. Daerah Pantai Maliki ya? Iya. Oke, kami dibantu oleh para nelayan di sini dan warga di sini. Pusai dievakuasi oleh petugas, buaya tersebut diserahkan ke kantor BKSDA untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari kota Bengkulu, Endro, Dwi Wirawan melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas Damkar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dari plafon milik warga. Ular piton dilepas kembali ke hutan setelah dievakuasi petugas. Tim rescue Damkar kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengevakuasi seekor ular piton dari atas plafon rumah warga di Jalan Hiu Putih 1, Palangkaraya. Petugas mengevakuasi ular dengan panjang 2,8 meter dari atas plafon dalam waktu kurang dari setengah jam. Ular yang sempat melawan tersebut kemudian dievakuasi keluar rumah dan dimasukkan ke dalam karung agar tidak kabur dan menyerang petugas maupun warga. Disitulah terlihat dan di atas plafon itu banyak daun-daun dari daun bambu, juga daun-daun pohon yang sudah masuk ke dalam situ. Disitu banyak diperhitungkan ada tikus, disitu dia datang. Dengan nombor tekan waktu 17 menit, kami sudah dapat tangkap itu ular, ternyata ularnya adalah ular piton. Ular piton dibawa petugas Damkar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk dilepaskan kembali ke hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Anyus melaporkan. Irsal Afrineza Nasution, sukses meraih juara pertama dalam turnamen Popsi Pool Circuit 2022 seri 3, yang digelar di Pekanbaru Riau. Atlet biliar asal Jawa Barat ini berhasil mengalahkan pebiliar Jawa Tengah, Riko Dela, di partai final dengan skor 9-4. Pebiliar Irsal Afrineza Nasution menang telak dengan skor 9-4 dalam pertandingan yang digelar di arena Pekanbaru Riau. Dengan kemenangan ini, Irsal meraih 200 poin dan berhasil naik ke posisi 2 peringkat ranking nasional dengan raihan total 530 poin. Atas prestasinya, Irsal Nasution sukses membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Atlet biliar asal Jawa Barat ini hanya selisih 80 poin dari Ferry Satriadi, juara Popsi Pool Circuit seri 1 sebagai pemunca kelasmen. Sementara itu, Riko Dela yang menjadi runner-up kini berada di posisi 11 ranking nasional dengan torehan 210 poin. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, Boyi Rahmat, mengapresiasi PB Popsi yang sudah menunjuk Pekanbaru untuk melaksanakan kejuaraan tingkat nasional. Saya kira ini suatu wajah yang harus kita manfaatkan, terutama dalam pembinaan dan pengembangan atlet biliar. Turnamen biliar Pool Circuit seri 3 2022 yang digelar Popsi di Pekanbaru diikuti 60 atlet biliar Indonesia dari 14 provinsi. Dari Pekanbaru, Riau, Indrayos Rizal Aenius melaporkan.